Bismillahirrahmanirrahim Pertanyaan Saya seringkali menyaksikan teman-teman wanita saya telah menikah Di antara mereka ada yang sedang dikhitbah Dan saya merasa sedih Saya merasa bahwa usia menikah saya akan terlambat Sementara saya tidak seorang pun datang menadar Melihat kepada saya Karena saya hanya berdiam di dalam rumah Merasa bahwa saya tidak akan menikah Dari mana seorang suami akan datang Sementara saya hanya berdiam di dalam rumah Tidak ke luar rumah Dan tidak seorang pun melihat saya Dan saya juga tidak bekerja Dan jika komunikasi saya terputus Dengan seorang lelaki Maka dari mana seseorang akan datang menikahiku Mohon nasihat Anda kepada saya Apa saja tahapan-tahapan yang benar Dan wajib Untuk diikuti dalam permasalahan ini Kadang saya selalu ada pemikiran Bahwa wajib untuk mengenal seseorang Dengan baik sebelum menikah dengannya Meluangkan waktu dengannya Untuk berbincang dengannya Untuk mengenalinya lebih dekat Sehingga dikemudian Ternyata ia adalah seorang yang buruk Atau yang lainnya Apakah hal ini dimenarkan Atau harus menikah dengan cara langsung Jawaban Alhamdulillah Pertama Jika seorang muslim Menteri berfirman Allah Allah berfirman Kami telah menentukan Antara mereka Penghidupan mereka Dalam kehidupan dunia Dan kami telah meninggikan Sebahagian mereka Atas sebahagian yang lain Beberapa derajat Surah Az-Zukhruf Ayat 32 Sebagaimana diketahui bahwa Manusia terbagi menjadi kaya dan miskin Kuat dan lemah Sehat dan sakit Menikah dan tidak menikah Ada yang dikaruniai anak Dan ada yang tidak dikaruniai Dan begitu seterusnya Sebagaimana diketahui juga bahwa Pembagian ini datangnya dari Allah Tabaraka wa ta'ala Bukan dari manusia Dalam kondisi seperti itu Maka hatinya akan merasa tenang Tidak ada hasad di dalam hatinya Kepada orang yang telah Allah Berikan nikmat kepadanya Tidak dihinggap di dalam hatinya Kegalauan dan kesedihan Karena ia merasa Tidak mendapatkan nikmat Seperti fulal mendapatkannya Karena ia mengetahui bahwa Semua itu datangnya dari Allah Tabaraka wa ta'ala Dan sesuai dengan kehendaknya Apa yang Allah telah kehendaki Maka akan terjadi Dan apa yang tidak Allah kehendaki Maka tidak akan terjadi Jika seorang Muslim telah mengetahui Semua itu Maka ia tidak akan tertimpa Kegalauan dan kesedihan Untuk menghadapi masa depan Bahkan ia mengetahui bahwa Yang ia harus lakukan adalah Untuk istiqomah dia dan Allah Dan seluruh kehidupannya Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu setelah itu Allah membagikan Rezekinya Sesuai dengan kehendaknya Dan Allah akan memberikan Kepadanya rasa rizah Dan kona'ah Atas rizkinya Rizki manusia itu tertentu Hanya berlaku untuknya Maka akan datang kepadanya Sesuai dengan apa yang Allah tentukan baginya Tanpa ada tambahan Dan pengurangan sedikitpun Nabi SAW bersabda Seseorang itu Tidak akan mati Sampai puncak Dan besaran rizkinya sempurna Maka bertakwalah Kalian kepada Allah Dan indahkanlah Di dalam mencarinya Maksudnya Rizki manusia itu Pasti akan datang kepadanya Ia tidak akan meninggal Ia tidak akan meninggal Sampai ia mendapatkan Rizkinya secara sempurna Yang menjadi Kewajiban manusia adalah Agar bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan istiqomah Di jalannya Dan hendaknya berlaku baik Dalam meminta Rizki Yakni Di dalam mencari Rizki Ia tidak memintanya Kecuali yang halal Karena meskipun Ia berusaha keras Maka Tidak akan mampu Mengambil sesuatu yang Tidak ditetapkan oleh Allah baginya Bukan karena Keluarnya anda Dari rumah Atau karena Tidak ada Komunikasi Dengannya Bukan karena Yang lainnya Bukan karena Salah satu Dan bukan karena Semua itu Dialah yang Mendatangkan Bagimu Rizki pernikahan Maka bertakwalah Kepada Allah Dan Perindahlah Di dalam Mencarinya Jangan kau Sibukkan dirimu Dengan misteri Masa depan Yang terus Dihembuskan Oleh syaitan Kedalam hati-hati Untuk Menghalangimu Dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Agar tetap Sibukkan dirimu Dengan Yang Allah Inginkan Kepadamu Pada Waktu-waktu Yang telah Ditetapkan Istiqamalah Dijalan Allah Maka Akan datang Kepadamu Rizki Yang telah Ditakdirkan Kepadamu Dan itu Sudah pasti Kedua Adapun Mengenali Seseorang Laki-laki Dan Berkomunikasi Dengannya Selang Beberapa Waktu Sebelum Menikah Agar Lebih Mengenalinya Maka Fakta Mengatakan Sesungguhnya Perkenalan Sebelum Menikah Dengan Istilah Pacaran Ini Tidak Ada Manfaatnya Tidak Menjamin Juga Pernikahannya Akan Berhasil Bahkan Mayoritas Rumah Tangga Yang Diawali Dengan Pacaran Sebelumnya Kisah Cinta Adalah Rumah Tangga Yang Gagal Dan Berakhir Dengan Percerayan Wal-Iyadzubillah Bahkan Pacaran Ini Sangat Membahayakan Bagi Pihak Wanita Karena Laki-lakinya Bisa Saja Berbohong Menipu Sehingga Mengambil Semua Yang Ia Inginkan Dari Wanita Tersebut Sementara Pihak Wanitanya Rugi Rugi Dari Semua Sisi Dan Tidak Mendapatkan Apa-apa Setiap Permaja Puteri Berucap Untuk Dirinya Sendiri Saya Tidak Sama Dengan Wanita Lain Pemuda Yang Mencintainya Dan Telah Berkorban Itu Tidak Sama Dengan Pemuda Lainnya Ia Sekarang Mengidolakannya Dengan Tipuan Seperti Ini Yang Dipicu Oleh Syaitan Sehingga Menjadi Framing Baginya Sementara Pihak Wanita Itu Rugi Dari Semua Sisi Yang Pada Akhirnya Ia Menyadari Bahwa Dirinya Sama Dengan Wanita Lainnya Sebenarnya Untuk Mengenali Seseorang Cukup Dengan Menanyakan Agamanya Akhlaknya Keluarga Yang Ia Tumbuh Bersama Di Dalam Dan Bersama Mereka Bisa Jadilah Terbelakang Pendidikan Dan Status Sosial Penting Bagi Sebagian Masyarakat Yang Tidak Mungkin Untuk Meluap Nya Status Sosial Penting Sebagian Masyarakat Yang Tidak Mungkin Untuk Melupanya Lalu Setelah Itu Masuk Dintang Lamaran Sebentar Setelah Itu Melangsungkan Akad Nikah Perlu Diketahui Juga Bahwa Untuk Mengetahui Dengan Benar Tentang Akhlak Suami Istri Tidak Akan Terjadi Kecuali Setelah Masuk Berada Di Dalam Satu Atap Yang Sama Ada Pun Sebelum Hal Itu Terjadi Maka Pada Masa Tunangan Dan Akad Nikah Maka Masing-masing Dari Keduanya Akan Menampakkan Kebaikan Yang Ada Pada Dirinya Dan Tidak Menampakkan Keburukan Masing-masing Dari Keduanya Akan Berusaha Keras Menjadikan Pasangan Mereka Ridho Kepadanya Lalu Lalu Setelah Setelah Akan Nampak Hal Yang Sebenarnya Setelah Berungan Intim Seseorang Akan Kembali Kepada Tabiatnya Dan Menjauhi Kepura-puraan Dan Memaksakan Diri Maka Meskipun Masa Pacarannya Lama Sebelum Menikah Ia Tidak Akan Cukup Dan Tidak Menggambarkan Dengan Ungkapan Yang Benar Tentang Keberhasilan Rumah Tangga Atau Kegagalannya Semoga Allah Selintas Memberikan Petunduk Dan Taufik Kepada Anda Dan Semuanya Allahu A'lam